Koran mendatar kembalikan kepada penjaga gawang dan penjaga gawang sepertinya akan mendang ke depan dan tajung kang bodohnya keeper ini apa yang terjadi lebih bodoh lagi ini Gul 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 pemain nomor 11 berhasil bersahkan gol dan melakukan selebrasi ditumbuknya muka temennya ditumbuk betul kasihan muka temennya Nah terkeluar nasinya Kembali ke lapangan pertandingan kita lihat nomor punggung 5 bersiap melakukan lemparan ke dalamnya ke dalam lapangan bukan ke dalam hatimu EJ melakukan ritual cium bola menunjuk ke atas menghadap ke kanan ke atas melakukan tola balak sepertinya melakukan salto dan lemparan Anjay enggak jadi enggak urus buyak dan kita lihat di tegur wasit kepo Akhir jadi ganti juga eh pendek nafasku mese aku belum kumakan lagi nasi kuningku loh astaga bukan aku kah aku lompat belas Oh iya lupanya aku Itu nomorku di klub lama lupa aku po sorry Ya ganti sudah po jangan kau makan nasi kuningku Kita kembali ke lapangan hijau sudah sudah apa yang terjadi Wow tendangan korong mencengkram langit tepat mengenai tengkuk leher tipis kubun-ubun Langsung saja dibayar dengan seledingan manja mengenai tempurung lutut dibalas oleh kakaknya Dibalas lagi oleh sepupunya Sepertinya dendam lama dendam keluarga dan wow ini dia siaran langsung pertandingan piala dunia Dunia persilatan sikat sudah incar ulu hatinya dabuk dadanya hambur barisan giginya Satu pemain santai saja walaupun mendapatkan sungkitan akurat dari samping Bahwa bola sendiri diincar oleh berbaju putih meledak betis